Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, berdasarkan catatan redaksi Jek TV Pemberitaan terkait person atas nama Pak Edi Gunawan Itu sudah berseriweran di pemberitaan Tentunya ini menjadi tanda tanya Dan itu seperti itu menjadi catatan redaksi Jek TV Nah seperti apa sih sebenarnya kejadian yang dialami oleh Pak Edi Gunawan Perkara hukum seperti apa yang sedang terjadi Itu akan kita kupas selama satu jam ke depan dalam catatan redaksi Jek TV Nah kebetulan pada hari ini Pak Edi Gunawan dan teman-teman juga sudah hadir Langsung saja kita sapa Pak Edi Gunawan, apa kabar Pak? Baik Sehat Pak? Sehat selalu Sehat selalu ya Siap Oke Pak Edi Gunawan ini didampingi oleh Dr. Randy Martadinata SHMH Beliau adalah penelitian rukunnya Pak Edi Ya, betul Yang diduga bahkan dalam proses Pak ya Sengketa terkait dengan pencurian Perusahaan dan penganyian Ini apa ya? Tiga Tiga Oke nanti kita akan kupas Pak Ada juga penelitian rukun Kemudian ada juga Pak Dr. Sahuri Lasmadi SHM HUM Beliau adalah alihukum pidana dari Uni Persiaan di Apa kabar Pak? Baik Apa kabar Pak? Baik kebahasaan Bapak ini segar selalu ini Pak Alhamdulillah Apa ada resep ketentu Pak yang buat segar kayak gini? Jangan masyarakat Jangan masyarakat Jangan masyarakat ya Yang terlangsung ini Kemudian hadir juga Pak Ismunandar Esa Iya Nah, Buryaw ini adalah sohibnya Pak Edi Memang berkawan dari kecil ya Pak? Saya dari SD Dari tahun 76 SMP SMA Kepala sekolah SD Ibu beliau Oh Emang bersohib betul ya Memang dari kecil Dari tahun 7 Dari tahun 76 Tapi tahun 91 Dia Menjadi Staff saya Jadi ibu beliau Mengajar Bapak Kemudian tahun 91 Mungkin ada undangan dari Ya Untuk Tes calon PNS Terakhir Kepala Dinas Lepnaker Itulah Sekulama cerita hidup Yang kita Tahu Itu bukan sebuah kebetulan Itu adalah sebuah kejalanan Baik Pemirsa Satu jam terdepan kita akan Kepas ini Dan Pak Edi Ini Pak Edi katanya Baru pulang dari sidang ini Betul Tadi siang Tadi kita hadiri sidang itu Jam 10 Tapi tunda-tunda Sampai jam 11 Baru mulai Jam 11 Baru mulai Oke Jadi Itu apa Itu sidang 406 Dulu Tahun 2022 Saya dilaporin Pemerusakan Dua tahun yang lalu Saya dilaporin terakhir Dan saya diproses Sama kepolisian Foresta Jambi Tanggal 25 Agustus 2022 Jadi sudah lebih Dua tahun Dua tahun Cuma saya lihat Proses hukumnya Saya duga ini semua Banyak Yang Tidak jelas Tidak jelasnya Tapi begitu hebat Kepolisian Bisa Proses Tanggal 25 29 Saya sudah Ditetapkan tersangka Dengan waktu Empat hari Empat hari Itu empat hari Luar biasa Jadi saya lihat Kalau kepolisian Memproses orang Dalam empat hari Semua tiap kali Proses Bisa Ditetapkan tersangka Saya rasa Masyarakat Jambi Sudah semua aman Maupun pencurian Dan dilaporkan Saya juga Pencurian juga 362 Tapi belum Disidangkan Jadi yang sidang terakhir Terkait dengan Kasus 406 Pencurian Nah inilah Jadi hari ini Disidangkan Apa yang dia sidangkan Jaksa penuntut Umum juga Menuntut Tidak sesuai Dengan Fakta yang ada Agenda sidang tadi Apa itu Pak? Tadi Refik Dari Jaksa Karena kemarin Jaksa Nuntut saya Minggu lalu ya Minggu lalu Jaksa Nuntut saya itu Satu tahun 6 bulan Pemerusakan Saya heran Karena Jaksa Tidak melihat pada Bukatan Menuntut Tidak melihat proses perdata Sekarang Waktu kita SFC ya SFC dulu Saya disidangkan pertama SFC Itu dikabulkan sama Pengadilan Pengadilan Bawa Tunggu selesai Perdata Baru Kita lanjutkan Tapi kalau sudah selesai perdata Tunggu selesai Tunggu selesai Saya harus Tunggu selesai laporan Semuanya tinggal Nanti Ahli yang berbicara Prosesnya gimana Apakah ada Ada Hukumnya Pidananya Gimana Saya tidak tahu Karena saya bukan orang Yang dipidana Malah dipidana Saya dipidana Itu jadi Saya makanya Saya syukur Alhamdulillah Hari ini Diundang sama Moderator Untuk hadir disini Mencari kebenaran Dan saya juga akan Menjelaskan Apa yang terjadi Pada diri saya Proses penyidik Proses Apa Tahap duanya Gimana Saya menjelaskan Itu yang Bisa saya jelaskan Oke Terima kasih Pak Edi Bang Randi Siap Bang Randi kan yang Mendampingi Beliau Kalau Bang Randi Memandang Persoalan Atau perkara Yang dialami oleh Pak Edi ini Gimana Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Undangannya Pertama-tama Dari Pak Moderator Dalam hal ini Saya selaku Kosa hukum Dari Pak Edi Bunawan Kalau kita Masuk kepada Pokok materi Dalam perkara Bahwa perkara Yang sedang kita Jalanin ini Telah diputus Oleh pengadilan Negeri Jambi Dan dikuatkan Oleh pengadilan Negeri Jambi Putusan itu Berbunyi bahwa Perkara pidana Dihentikan Atau Ditunda Sampai Ada putusan Perkara perdata Nah itu Sifatnya kan Akander Berarti kalau kita Merujuk kepada Normatif Hukum Pidana Adanya Azaz Legalitas Semestinya Penegak hukum Harus melihat Dan menilai Apakah Pelapor Atau Dianggap Saksi korban Ini memiliki Legalitas Hak Terhadap Laporannya Sedangkan Di dalam Kutusan Perdata Bahwa Klien kita Pak Edi Gunawan Ini Adalah Ahli waris Yang sah Dan Objek Yang menjadi Perkara Di dalam Hukum pidana Itu Adalah Termasuk Dalam Bodel waris Yaitu Milik orang tua Dalam Arti kata Perkara Yang kita Sedang Jalanin Dan Adapin Ini Adalah Masih memiliki Legalitasnya Pak Edi juga Selaku Ali waris Kita Jadi Bertanya Tanya Apakah Perkara Yang Sedang Ditunda Sampai Kutusan Perdata Itu Ada Aturannya Untuk Dibuka Kembali Mungkin Kita Dengan Sama-sama Dan Saya Tambah SKS Pak Salir Rizmadi Selagi Resen Saya Apakah Pak Edi Ini Disangkakan Melakukan Pencurian Pengrusakan Penganiayaan Apa Yang Dicuri Apa Yang Dirusa Jadi Begini Kalau Terhadap Pronologi Disitu Dapat Saya Jelaskan Bahwa Yang Menjadi Barang Dirusak Oleh Pak Edi Adalah Meja Dimana Meja Itu Berada Di Bengkel Milik Orang Tuanya Pak Edi Meja Itu Sudah Dari Lama Ada Bahkan Saksi Yang Kita Hadirkan Di Persidangan Menerangkan Bahwa Dari 1982 Itu Meja Sudah Ada Nah Berarti Secara Tidak Langsung Kepemilikan Legalitasnya Masih Pilihnya Pak Edi Juga Nah Terjadinya Perkara Pidana Ini Karena Permasalahan Yang Tidak Selesai Antara Pembicaraan Adik Beradik Nah Dimana Pak Edi Ini Sudah Memberikan Peringatan Atau Bahwa Usaha Orang Tua Ini Jangan Beroperasi Dulu Sampai Ada Pembagian Yang Jelas Antara Adik Beradik Namun Sang Adik Ini Tidak Menindahkan Dan Bahkan Tidak Menemui Pak Edi Nah Itu Ditegaskan Dalam Keterangan Lapor Yaitu Adiknya Pak Edi Sendiri Di Persidangan Bahwa Dia Tidak Turun Bahwa Akhirnya Sudah Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Karena Seorang Kakak Ini Merasa Tidak Dihar Gai Mungkin Marah Dengan Respon Yang Gilaf Emosi Sesaat Memberikan Peringatan Sedikit Keras Pada Adiknya Oh Ini Jangan Dibuka Bengkel Ini Karena Bakal Menimbulkan Hukum Baru Kemudian Hari Karena Bengkel Itu Menimbulkan Hasil Nah Hasil Itu Kan Akan Menjadi Polemik Lagi Bagi Ali Waris Yang Lain Nah Kemudian Kalau Pencurian Tiga Sama Dua Itu Yang Dilaporkan Oleh Adiknya Pak Edy Itu Saudara Hagi Itu Komputer Alat Berat Nah Komputer Alat Berat Itu Sudah Jelas Tertuang Di dalam Putusan Perdata Yang Inkrah Sampai Kepada Putusan Mahkam Agung Bahwa Empat Unit Alat Berat Itu Adalah Termasuk Kedalam Bodel Waris 14 Unit 14 Unit Itu Termasuk Dalam Bodel Waris Yang Belum Dibagikan Dan Akan Dibagikan Kemudian Nah Secara Normatifnya Mungkin Kita Nanti Belajar Lagi Dua SKS Lagi Dari Sahuri Bagaimana Aspek Dari Hukum Pidana Ini Menjelang Kedepan Kan Diawalkan Sudah Berapa Kali Sidang Kita Sudah Sudah Berapa Kali Kalau Sidang Ini Sudah Lebih 3 Bulan 4 Bulan Nanti Saya Pertegaskan Lagi Masalah 406 Kenapa Saya Bisa Melakukan Pengrosakan Pertama Saya Datang Pada Saat Itu Saya Ingat Betul 15 Februari 2022 Saya Mengeritahu Kita Sebelum Ada Ketutusan Bersama Janganlah Merasa Ini Harta Milik Pribadi Pribadi Benkel Jangan Dibuka Sempet Lah Tidak Dibuka Beberapa Lama Tapi Saat Itu Saya Datang Lagi Dia Buka Saya Panggil Dia Turun Saudara Henry Tidak Mau Handapin Saya Saya Emosi Setat Itulah Saya Buat Pemanjuran Pemerusakan Terus Ditutup Juga Beberapa Saat Tutup Tapi Dengan Akal Dia Cara Dia Berpikir Bahwa Ijin Dari Orang Atas Nama Al-Mahun Orang Tua Saya Ibu Ani Yang Awalnya Sudah Mati Dia Mengajukan Ke Satu Pintu Pada Saat Itu Hadir Saksi Pak Saat Apa Yang Orang Bata Siapa Nama Saat Marganya Saya Gak Tau Lah Hadir Mengatakan Bahwa Setiap Orang Menobat Ijin Itu Ijin Yang Mati Tapi Bukan Milik Dia Ada Memberi Statement Di Penadilan Persidangan Nah Dia Majukan Tanggal Satu Tanggal Sepuluh Maret Keluar 2022 Dengan Keluarnya Begitu Dia Buka Juga Bengkel Saya Masuk Lagi Ke Bengkel Saya Kenapa Saya Turun Kenapa Buka Alasan Sakit Gak Mau Turun Nah Itulah Saya Menelampiaskan Yang Kedua Kali Saya Sendiri Gak Bersama Orang Lain Saya Sendiri Itulah Tapi Saya Herannya Dalam Persidangan Pak Saat Itu Mengatakan Saya Tidak Bermohong Ini Bukan Fitnah Mengatakan Bahwa Kita Dapat Rekomendasi Dari Ong Usman Rekomendasi Apa Apa Bentuknya Saya Gatau Cuma Dapat Rekomendasi Bahwa Perizinan Ini Tidak Bisa Dibukukan Pada Saat Itu Juga Saya Ada Media Saya Ada Rekamannya Mengatakan Minta Penarifikasi Kenapa Dibuka Alasannya Ini Kita Kasih Kesempatan Henry Dalam Dua Minggu Apabila Dia Tidak Buka Dia Maka Akan Mencabut Ijinnya Kembali Harus Mendapat Persudu Dari Adi Waris Cuma Saya Heran Proses Pertama Itu Seharusnya Dari Dari Adi Waris Kenapa Bisa Keluar Saya Dugaan Saya Semua Ada Apalah Terjadinya 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 Berikut Berikut Catatan Redaksi Jek TV Tadi Adi Juga Tidak Pertama Jika Jelaskan Kalau Dalam Pekara Bidana Intinya Semua Pasti Kenapa Hukum Bidana Tidak akibat tindakan yang begini kalau dia terjadinya perkara seperti ini ini kan namanya kalau dalam seri hukum namanya ada serta perdata dan bidana nah seharusnya para pihak menyadari untuk menyatakan status status barang persoalan itu nah ini kalau saya katakan termasuk konflik vertikal bukan horizontal bisa jalan berbarengan kalau di vertikal dia harus menunggu dulu perkara penjata menyatakan apakah itu milik siapa nah kalau itu yang berbarang itu milik si orang yang ngelapor bahwa yang yang satu merusak baru bisa bidana kalau dia menyatakan terhasil milik bersama gak masuk kenapa? untuk bidana itu kita menegakkan itu antara tag perbuatan dan kontak dan kontak pasal itu kalau kontak pasal menyatakan itu barang-orang lain dibuktikan yang barang-orang pemiliknya gitu seragalitas kenapa? di hukum bidana itu kan kalau kita bicara secara ini kan alat bukti yang diajukan itu harus jelas kenapa? kenapa? ajukan itu adalah ada 3 syarat kan pertama undang-undang itu harus terbunuh selesai skriptal itu tidak boleh mutisaksinya dan tegas saksinya apa? nah kalau ini kan tegas mutisaksinya jadi bahwa alat bukti terus jelas kalau dia milik itu dibuktikan dulu karena secara perdata menyatakan kalau secara perdata menyatakan milik dia kalau proses berjalan ya kalau yang mendekat hukum melalui hukum nah kalau dia melalui hukum ini kan boleh dipertanyakan ada apa di balik ini nah nanti dia lah orang yang menilai kenapa? karena secara perdata menyatakan bahwa ini bundel waris seharusnya perkara pindahan tidak ada kenapa perkara pindahan itu? kepentingan peribadi peribadi itu pun milik iya gitu loh kepentingan masyarakat kepentingan negara ini kan peribadi nih kepentingan peribadi itu yang bisa barang juri dia tidak barang terpastikan kalau belum pasti nggak boleh kenapa? kenapa? karena norma pindahan itu dibalik norma pindahan itu ada ini ada asas namanya ajas legalitas ajas nolum dan hukum nolakunan seribukun lali dibalik ajas legalitas ada nilai 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 apa? nilai tentak sesuatu hukum jadi waktu dia tegas pasti nah soal pasti ini gantung moral moral penegak hukum nah kalau moral penegak hukumnya mau perekli baca nolakunan bener ini beri pasti enggak nah dikitar kan yang rusak itu kan moral itu yang menegak pindahan itu makanya terjadi kalau saya bilang terjadi besok berbeda-beda ini yang naik ini yang naik ini yang lapor nah gitu loh ada peribadi tidak boleh begitu hukum pindahan itu kalau ayah sama enggak boleh beda-beda gitu loh nah disitu lah karena hukum pindahan itu ujung-ujungnya adalah penegakannya moral itu kalau moral penegakannya bagus maka hukum pindahan itu punya yubawa gitu loh nah sementara persoalan perdata yang berkaitan dengan warisan tadi itu sudah diputuskan pak ya seharusnya dilihat putus itu dilihat oleh penyidik dan jaksa apakah benar menyatakan itu menyatakan itu milik cipelakok kalau kalau menyatakan itu milik cipelakok perkara berhenti itu sendirinya kalau berlanjut itu tapi nyatanya sekarang saya hari ini berlanjut pak sudah 3 bulan 4 bulan ini yang saya bilang tadi persoalannya tadi moral tadi seharusnya sadar diri ini kan norma norma itu kan kalau saya bilang kan gini hukum pindahan itu kan kalau kita belajar hukum itu ada dua norma itu ada metanorma dan norma kelakuan metanorma sandaran sandaran bertindak sandaran berkutusnya jaksa punya orang nuntut jadi penyidik tapi sandaran norma dia bertindak itu ya norma kelakuannya kelakuan itu perintahan ini dilarang tidak kalau menyatakan perintahan itu ada pengelakuan datang selesaikan dulu tuh rutini norma kelakuannya loh norma kelakuan itu ada perintah lalangan di universasi ini kan tak dilarang nah betul pak jadi kebenaran yang dipunya oleh perintah hukum ini dibatas juga dengan norma kelakuan tadi batas-batas yang diberi nafsan norma 20 hari nyidang sekarang hari gitu loh harus diikuti kalau tidak itu betul jadi waktu saya tahap 2 kan ada 2 laporan 406 31 dan 362 tahap itu waktu itu kita sudah disidangkan sidang 2 kali saya mengajukan eksepsi eksepsi itu saya karena ada gugatan perdata minta supaya pengadilan negeri ke majelis supaya kasus ini ditunda dihentikan dihentikan dulu sampai ada putusan perdata itu dikabungkan sama PM dan jaksa banding banding ke pengadilan tinggi ditolak sama pengadilan tinggi tapi dikabungkan juga berjalanlah perdata sampai ke mahkamah agung tapi saya hari ini bisa disidangkan lagi sudah 3 bulan ini bakal bakal muncul lagi 362 jadi saya lihat oknum kejaksaan ini tidak melihat dari proses perdata itu bukan dari mahkamah agung saja dari pengadilan tinggi kejaksaan sudah banding ya seharusnya mengikuti karena proses mengadilkan norma norma itu kan yang merentakan perkara ini Bapak dinyatakan perkara ini tidak masuk kecuali tadi kalau perkara perdata menyatakan ini barang-barang ini milik siap melapor ini milik bapak ternyata bapak berusaha barang dia objeknya itu masih ini kenapa dia berhubungan dengan hal yang bilang ada olam belanda bilang namanya oleh pola hukum pedat paling jelek kenapa dia selalu hukum orang bagaimana kalau hukum yang jelek ditegakkan orang-orang jelek nah oleh kata Allah benar-benar steril orang kenapa dia bawa hukum itu kalau hukum tidak berasal yang salah yang mendekakkan itu pranatanya hukum sebenarnya kalau polisian itu mencidik saya itu sebenarnya tidak harus ditolak kalau melihat begini ya kalau ada iya seharusnya iya kena tadi ini kan komplek akumpabrik dan juga disifat vertikal bukan horizontal kalau horizontal gini bisa bapak orang mencurin saling bapak nah itu sudah bisa naik ke kata milik orang lain ini juga menarik nih di samping persoalan hukum kita lihat juga nih sosok Pak Edi ini di mata teman waktu masih kecil nih baru ini Pak ya bersikap hukum Pak ya saya baru kali ini baru kali ini baru kali ini saya nah nanti Pak kita lihat sosok Pak Edi ini Pak dari kacamata kawan dekatnya dari kecil ini Pak Edi ini gimana Pak Pak Edi ini ya saya kenalnya di sekitar tahun 745-76 karena sama SD saya tahun 76 sama Pak Edi ini Pak Edi ini kebetulan yang serempak seorang SD lima buntu apa itu ada kakaknya satu anak anak jadi orang tua beliau punya bengkel punya bengkel di Sumpang Talang di Sumpang Talang di Sumpang Talang Banjar itu yang dikenal orang Pempe Asyong ya kebetulan rumah saya melalui anak sumpah beliau betul ibu saya emang kalau sekolah SD pada saat itu SD 5 jadi saya kenal saya ungu bukan baru dan bengkel orang tuanya itu saya kenal waktu saya masih kecil-kecil tahun 75 saya tamat SD 80 tamat SMP dan 83 tamat SMA proses berjalan waktu saya kenal dengan beliau ini kenapa sampai sekarang saya masih baik dengan beliau ini beliau ini tidak macam yang lain-lain kalau ketenuan jenis lain dia agak enggan bergaul dengan kita-kita Melayu kalau dia enggak pukul rata seluruhnya sama kalau melawan kita melawan dia melawan juga kalau mengenai barang di rusak barang yang diduga Pak Idy Musa itu kalau saya pikir itu masih ada orang tuanya karena pada saat SD itu sendiri sampai 3 SMA saudara yang adiknya saya ini Henry Gunawan sekolah di Inggris sekarang itu dia menikah saya sampai tahu saya tamat kuliah atau ngapa-ngapa saya kembali lagi bekerja dengan beliau tahun 91 dengan beliau saya sempat kerja hampir 3 tahun kenapa saya masih bisa bekerja dan sekarang kembali lagi pekawan dengan beliau bekerja lagi jadi saya tidak bisa bilang beliau orangnya amal atau baik tinggal yang lain saja menilai bagaimana sampai saya sekarang bersahabat itu istri beliau satu SMA dengan saya kenal baik juga kebetulan istrinya jurusan IPA memang cantik Jepang dan anaknya masih kecil saat itu waktu saya bekerja dengan beliau jadi kalau masalah kenal itu terakhir dengan NPR itu saya sempat diundang rumahnya sempat ngobrol mencari solusi itu damai juga sumpah kena dia beliau sudah terlalu maju sampai mengurung kakaknya sendiri ini merupakan warisan artan dari orang tua ini yang buat tidak ketemu titiknya ada lagi ya karena sudah masuk diak-dak lain jadi kalau masalah kenal susah saya mau bicara tapi dalam kejadian yang berpercaya yang berpercaya berdata dan pidana ada yang Bapak ketahui nggak Pak kebetulan saya ada juga izin apokar saya ke pengadilan ada orang dari Tunggal ke sekolah SFA 2 mau sidang jadi pas saya masuk ke pengadilan mau mendamping beliau langir aku sidang juga saya dapat kabar memang ada perselisihan dia antara keluarga tetap bisa nggak nyangka sampai ke pengadilan misal sampai Pak Edi sendiri ditahan gitu jadi memang memang ya susah gimana sudah sekolahnya sama bekerja tidur makan sama di kamar di kamar ternyata sosok Pak Edi sosok yang humble dan dalam bergaul tidak tidak menggada-gada bukan saya membela Pak Edi apa yang saya kenal itu yang saya ceritakan oke Bapak kita tahan dulu karena catatan redaksi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini semesta kembali bersama catatan redaksi Jek TV Pak Edi tadi semua terputus nih Pak bahwa kan bergaulnya udah lama betul nih dari tahun 73 saya aja belum lahir tuh Pak belum lahir Pak tapi mau lahir lah kayaknya nah sepengatuan Bapak kan tinggal sudah berteman lama kemudian pasti tahu orang tuanya bagaimana terus termasuk hak kepemilikan orang tuanya apa aja yang Bapak ketahui nah dari proses ini kan ada nih cerita dalam sidang dalam pemberitaan Bapak nilai ke perusahaan yang rusak itu saya tahu Bapak itu punya siapa punya Pak Edi atau punya orang tuanya ya setahu sesuatu saya sering berkawan dengan beliau nih ke bengkel itu dulu rumah tuh belum sebagus itu ya belum 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 yang kedua tingkat gini itu orang tuanya punya bengkel itu namanya dulu usaha jaya nama bengkel itu masih sampai sekarang sampai sekarang masih usaha usaha jaya dan saya kenal bukan dengan orang tuanya jadi kebetulan adik mamaknya ada juga saya kenal orang tenis manggil itu toko saya pun manggil itu toko adik orang tua mamaknya jadi dari awal itu memang memang sudah bengkel orang tuanya saya justru jadi bertanya kok adik Pak Edi Gunoh menyatakan itu dia punya karena setahu saya bengkel itu orang tuanya beliau ini bukan bengkel bubur aja termasuk menyewakan menguntungkan anak-anak berat itu yang saya kenal memang akhir-akhirnya jadi bingung saya kok adiknya ini mengaku itu merupakan artadiyah sedangkan dia anak nomor tiga saya ingat saja tiga beradik ini orang ini nomor tiga menyatakan itu hak milik dia jadi sampai menyatakan bahwa itu barang milik dia sampai Pak Edi merusak dibilang milik dia setahu saya itu milik orang tuanya orang tuanya di tiga beradik ini orang ini jelas itu Pak ya ya jelas itu terima kasih Pak Is Pak Sahuri kejelasan tadi itu kan kalau keterangannya kan sepertinya menguatkan ini kalau dari kacamata ahli terkait dengan sengketa ini seharusnya memanggil orang yang mengetahui benar posisi barang itu barang siapa karena kenapa kan nanti barang itu diserta itu diserta menjadi kalau itu tujuh nah tentu untuk menyatakan menjadi tujuh kan saksinya menerangkan saksi itu ya harus ini omogen emang tidak boleh terogen oke maka kalau omogen omogen menyatakan sedangkan telepon bilang milik-milik bersama ya harus ada menerangkan lagi yang menyatakan bahwa barang itu milik bersama ya gitu loh buktikan lagi jangan jangan satu pintu aja yang beri tangan penyidik harus payah-perlilu payah-perlilu berarti kan cari saya seimbang kalau dia keterangkan tidak tidak saling mendukung ya batu bukan milik dia itu dasar purnya pasal 185 E2 UHAB gitu tentang alat bukti itu loh tentang alat bukti itu saksi menerangkan ini milik siapa nah jadi ya Bapak Daniel Kupinat itu harus benar penyidik itu harus profesional mencari benar kesimbangan antara kepentingan telepon dan pelapor kalau pelapor merasa milik dia lah kan dan telepon punya sangga nah telepon seharusnya bisa minta adri orang-orang menerangkan bahwa ini masih milik orang tua bukan milik dia nah kalau milik orang tua tentunya status ya maka dibuat perdata tadi selalu dibuat perdata tidak ada bahkan berjalan dulu tunggu perdata dulu yang menyampaikan status barang itu nah kalau barang statusnya milik dia barulah terbunuhi kalau barang itu tetap masih ketang bundel waris ya pokoknya tutup pengacarsnya selesai ya ya tidak merugikan kenapa pembina itu ada pelaku ada korban ini bukan milik dia ini bukan milik dia mana korban dia harta dibuat nah bang Nandi kalau berdasarkan penjelasan Pak Sahuri ini dimana yang terjadi ketimpangan atau list apa misnya nih baik jadi kalau dari kacamata saya selatku kuasa hukumnya Pak Edy Ibu Nawak bahwa saya sependapat yang dikatakan oleh Pak Sahuri selatku ahli pidana bahwa perkara pidana ini sudah semestinya dihentikan dan yang menjadi anehnya lagi Pak kita tambah 2 SKS lagi nih Pak karena saksi yang dihadirkan oleh penyidik notabene adalah saksi yang menguntungkan keterangan pelapor kenapa saya bilang gitu karena di dalam pasal 1840 itu jelas yang dikatakan saksi itu tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan kerja nah saksi yang dihadirkan pun itu adalah istri karyawan yang menerima upah nah hanya itu nah apakah sudah kita bisa kategorikan perkara yang sedang kita yang dihadapi oleh Pak Edy Ibu Nawak ini adalah perkara yang memang benar-benar perkara pidana yang objektif menurut kacamata pun pidana atau seperti apa kalau untuk kalau untuk dikatakan objektif ini kan dalam perkara saksi banyak itu tentu saksi ditawarkan ditawarkan pada Pak Edy ada enggak mengadakan saksi standingan kalau ditawarkan apa Edy? saya jangan boroboro saya ditawarkan saya mengajukan aja sendiri nggak dikabulkan nggak boleh itu hak hak seorang disangka saya untuk menandingi saksi dia juga saya saya gini apa kata penyidik saya minta saksi yang meringankan saya dan betul-betul bekerja sama orang tua saya 26 tahun namanya Ita Novika Velariza ya tapi panggilannya Ita saya minta mengandirkan apa kata penyidik nggak perlu boroboro nah disitu saya melihat ada ini nah pada saat ini dua dari itu lagi ya saya bicara waktu itu waktu saya yang kita gugat perdata 1, 3, 2 saya tempelak pelangi bahwa bengkel dan bangunan tanah ini termasuk dalam cengketan apa yang terjadi? yang terjadi aset di dalam mesin bengkel itu hilang 3 unit pas saya sidak ke sana rupanya mereka kan tutup bengkel nggak berani kerja saya lihat ada orang bekerja saya lihat ada 3 unit mesin hilang 3 unit mesin hilang loh saya laporkan ke saya laporkan ke koresta apa kata penyidik yang memproses saya jadi tersantar dia bilang mana? bapak beli barang itu ada kwetansinya itu kan sudah keluar dari otak pikiran saya bilang ini kan punya waris nah disitulah saya melihat polisi penyidik itu keberpihakan tidak profesional ya tidak profesional nah disitu tapi saya laporkan polda waktu laporkan polda dia dipanggil kata Henry mau kembalikan sampai hari ini belum itu belum saya kejar karena ada proses hukum yang lain saya kejar yang lebih penting itu nanti susulan nah itulah ceritanya kalau bapak bilang apakah ada penyidik memintak saya saya mengajukan aja nggak dikabulkan apalagi dia memintak nggak ada sama sekali tidak ada sama sekali bagaimana pak sahri ya kalau dalam hukum pidana itu antara hak pelapor dan pelapor sama diberikan pelapor bisa mengajukan saksi-saksinya nanti si biasa malah ditawarkan bukan minta ditawarkan penyidik ada pak bapak yang diberikan yang menyatakan bahwa fungsi itu tidak benar balen tidak boleh ini kalau gini kan ada apa dibalik ini loh tidak personal kok bapak bisa lihat di BAP ada nggak yang mengajukan tidak ada ditawarkan bukan bapak minta ditawarkan tapi kan di BAP harus minta ada nggak tidak ada di buku utian BAP nggak ada tidak ada sama sekali kalau ada saya sudah mengajukan saya sudah mengajukan makanya SPDP itu pak SPDP itu ditembuskan penjaksa telapor-pelapor biar masing-masing sekarang menyiapkan diri ada kesimbangan kestaraan loh tidak boleh apakah pendidik atau jaksa hanya menampung kepentingan pelapor telapor di lindungi juga dia punya hak dia berkumpul sama makanya SPDP itu tiga-tiganya sampai lihat bener nggak ini ada apa bener saya perhatikan bukan ini bisa punya hak saya nggak tapi itu nggak ada sama pak bisa dilihat BAP saya ada punya BAP-nya nggak ada tapi sudah boleh itu jangan jadi agak aneh lagi kalau saya waktu tahap 2 itu pada saat 19 Januari tiga hari mau imlek memang sudah disetting saya bukan dugaan saya lagi ini sudah disetting ini 19 itu kan mau imlek saya tanggal 22 Januari itu akan melamar putra saya yang pertama di Surabaya melamar untuk nikah tanggal 19 saya ditahan oleh kejaksaan anak saya sudah berangkat begitu dengar saya ditahan apa yang terjadi semua bubar bubar nah ini ada tahap 2 lagi ada jenit 2 lagi nanti saya cerita nah ini karena kita proses ini 406 nah inilah itu ditahan selama 22 hari saudara ini nih bersama orang tuanya bersuh saya disitulah 10 hari kemudian Pak saudara Henry mengajukan damai sama saya tapi saya ditahan tujuannya kenapa saya ditahan supaya saya mengalah apa yang dia mau saya ikuti itu saya tahan pasang badan saya tahan pasang badan nah itulah terjadi yang yang disidangkan itu jadi sekarang kita sudah hukum acaranya replik tanggapan jaksa terhadap pledoi yang kita masukkan nah disana juga kita uraikan semua kejadian dan fakta persidangan yang terungkap di persidangan terangkan saksi yang dibawa sumpah yang menerangkan bahwa memang objek yang menjadi seketai objek yang menjadi alat dukti itu adalah harta waris model waris dan hak-hak dari terdakwa yang tidak diindahkan oleh penerja hukum nah itu kita sampaikan semua di pembelaan dan beledoi kemarin mungkin minggu depan kita akan mengajukan duplik jawaban dari repliknya jaksa karena memang terlihat apa ya tendensiusnya dalam perkara ini makanya kita harus ungkapkan yang fakta sebenarnya terjadi dimana alat bukti dan bukti barang bukti yang dijadikan perkara ini adalah model waris masih ada haknya klien saya loh Pak Edi Gunawan iya karena dia sudah membagi iya dan itu tadi kita juga bingung kan dasar hukumnya putusannya Natander putusan yang berhenti karena proses perkara perdata Tugu Inkraf kok bisa dibuka kembali padahal sudah jelas nyata dalam putusan perkara barang bukti dan bukti tadi adalah milik Pak Edi Gunawan orang tua Pak Edi aneh jadwal sedang lagi yang sudah digendakan kapan lagi Pak? minggu depan hari Selasa per minggu acaranya duplik selain dari yang ini ada lagi kira-kira Bapak bersengketa baik melaporkan atau dilaporkan ada bagaimana lagi Pak? saya ini yang saya cerita putusan Ingkrah dulu ya saya sempat ditahan sama Jaksa 44 hari di LP malah 1A itu kasusnya 351 pada saat itu saya akan masuk ke rumah orang tua saya dan saya dibanting sama iparnya si Hendry kakak istrinya kakak istrinya saya dilaporkan saya dilaporkan berproses sehingga saya tersangka dengan tersangka alat yang gak jelas satu CCTV rusak tapi bisa merekam dari handphone oke terus bukti visum ada luka kalau bukti visum itu kalau ada luka catatan oke lah kalau saya bilang mau seribu lembar mau selembar bisa dibuat tapi bukti fakta foto luka misalnya saya mumpul bapak muka lah benjol saya foto kan ada muka benjol tapi fotonya dari tujuh titik yang di foto katanya hilang terhapus itu gak ada gak ada sama sekali tapi bisa dimainkan saya selaku tersangka terus saya hadirkan saksi meringankan saya waktu dipersidangkan yaitu Adi Mayu Adi IT bahwa rekaman yang dia ajukan saya tersangka forensik forensik itu satu menit enam detik digital dan disitulah diperiksa sama saksi Ali Forensik frame dari satu menit itu terdapat seribu lapan ratus frame satu menit loh seribu lapan ratus frame dia membuktikan bahwa disitu tidak ada penganian tapi saya heran kenapa bisa ada yang disitu saya juga heran yang mirisnya lagi waktu P21 tahap 2 tanggal 26 Oktober saya ingat betul saya belum berangkat ke Jakarta tanggal 24 saya baru mau berangkat ke Jakarta untuk pernikahan putra saya yang pertama yang 406 itu waktu mau lamaran ini mau nikahan ini mau nikahan 2023 mau nikahan 27 Oktober dia kirim surat tahap 2 26 Oktober saya mencari perlindungan hukum saya lapor ke Polda sehingga proses apa Polda jangan tahap 2 dulu saya pengajuan ke Polda kalau saya ngajukan ke Polresta yakin tidak dikabulkan saya ini penjahat teroris jadi saya minta perlindungan ke Polda akhirnya Polda memberi ke Tujuk tunda sampai putra saya nikah nah itulah terjadinya kita tahan dulu Pak siap karena ada yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama catatan redaksi Jek TV oke kembali catatan redaksi Jek TV baik bang kita gak terasa ini satu jam itu kalau dengan pembicaraan dan pembahasan ini sedikit sekali Pak rasanya kurang ya kurang sekali tapi ya memang durasi membatasi juga Pak dan kita harus menyampaikan kira-kira apa yang menjadi harapan kita terhadap kasus ini kemudian sekaligus dong closing statementnya dari Pak Istri kalau saya berharap dengan kejadian ini kembali kepada porsi yang sebenar karena saya tahu ini merupakan arutan dari orang tua otomatis atau waris tidak ada pemilikan sebelum ada penggagian jadi saya rasa kembali kepada waris di dananya bisa buku dan keluar super data bukan dikala menurut saya ya itu terima kasih Pak Istri kalau harapan saya selagi kuasa hukumnya Pak Edi Gunawan dari fakta yang sudah terungkap dan sudah memiliki kekuatan pun tetap di ranah kurur data semestinya kita mendapatkan keadilan dalam hal perkara pidana yang dijalankan oleh klien kita Pak Edi Gunawan semestinya klien kita juga harapan kita dibebaskan murni karena jelas fakta yang terungkap bahwa itu adalah haknya klien kita juga nah dan di persidangan itu tidak ada satu satu pausal pembuktian maupun keterang saksi yang membuktikan bahwa itu miliknya dari pelapor yaitu Henry Gunawan harapan kita klien kita mendapatkan kepasan hukum kemudian mendapatkan keadilan dan serta mendapatkan kemanfaatan hukum itu kan tujuan dari negara hukum mungkin begitu Bang oke terima kasih Pak Edi silahkan Pak Edi apa harapannya dan apa closing statement ya harapan saya kasus pidana saya yang dilaporkan yang saya menjadi terdakwa dan dalam proses saya dilaporkan yang dalam berproses maupun saya melaporkan contoh yang saya dilaporkan 362 ini akan disidangkan juga dalam pendudukan itu mengatakan bahwa harta milik Henry itu yang dilakukan oleh pendudukan tidak melihat pada statement yang ada 406 sekarang berproses tinggal duplik ya duplik itu putusan dan 351 yang sudah ingkrah saya dilaporkan seharusnya penyidik juga melihat barang bukti yang dia hadirkan tidak sesuai SOP penyerahan barang bukti decoder tv apa cctv tidak sesuai dengan yang sebenarnya ada dalam ini sesuai saksi ahli 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 nanti kita tinggal perbuktian dan saya melaporkan juga saya melaporkan dia yang kasus 351 saya lapor balik karena saya itu tidak terbukti dari teknisi sudah menjelaskan Karyandi mengatakan bahwa barang bukti disuruh hapus oleh pelapor Beni Haryanto yang bersama-sama ini termasuk Mayoyang Merekayasa sisi itu saya laporkan itu dalam proses kemarin sudah naik sidik di polga kita tinggal lihat saja terus saya dilaporkan juga saya herannya herannya ini mungkin nanti ahli yang bisa menjelaskan kok pelapor bukan menjadi salah satu ahli ahli bisa melaporkan saja perbuatan tidak menyenangkan 335 saya di proses di saya bilang tunjukkan bahwa dia pelapor dia mempunyai hak tunjukkan nah itu sampai sekarang belum terus mertuanya melapor saya juga barang bukti gak ada katanya perbuatan apa 310 pencemaran nama baik bukti gak ada juga dari bulan 8 nah jadi saya melapor dia ya banyak banyak menghilangkan barang bukti istri saya juga melaporkan istrinya mencuri lukisan dalam proses ya kan dilihat aja nanti kalau memang terbukti dia mencuri saya sekarang enak tinggal berbukti nah jadi saya juga melihat yang akan datang saya ikuti aja saya air mengalir kalau ada proses hukum saya hadapi mungkin ahli nanti bisa menerangkan saya heran yang satu ini bukan ahli waris tapi bisa melaporkan saya lokasi atas nama Almarhum Ani bahwa saya pasang padan ada 4 unit alat berat telah dilarikan Henry dan Yeni dan dugaan saya juga pemalsuan surat dokumen akte perusahaan yang menjadi nama Yeni itu saya lapor nanti saya tinggal proses prosesnya gimana sudah saya berlanjut ini pasti ini pasti berungkap saya rasa itu aja mungkin ahli yang bisa menjelaskan penjelasan terima kasih Pak Yeddy terima kasih Pak Alhamdulillah pada hari ini seharusnya kalau kita bicara hukum ini seharusnya hukum ini di bawah maksudnya pendegau hukum itu pendegau hukum ini dasar hukum itu bukan dasar kekuasaan mengingat dalam realitasi hukum itu di tengah masa hukum itu otonom otonom responsif dan repressif nah kalau saya lihat kasus ini hukum itu responsif dan repressif maksudnya yang lapor orangnya kemampuan direspon dan itu menindak dia menang harus tidak hukum yes hukum otonom makanya kalau ada seorang barang kemampuan sewarisan dia istri daripada pembunuh waris tidak ada hak dia karena bukan artah gini artah bersama artah bersama orang-orang dengan masalah pihak di waris itu tidak ada hubungan tidak bisa bahkan dia lapor karena dia bukan masuk keluarganya lho karena itu harapan saya ke depan agar mencuri bawa benda hukum tegakkan kekuasaan kekuasaan dijalankan harus berdasarkan hukum bukan hukum untuk pada kekuasaan terima kasih mungkin institusi kita karena dibatasi durasi juga kita cukupkan tetapi itu harapan tadi kata kuncinya adalah bagaimana keadilan bisa ditegakkan jadi tentunya melakukan upaya juga untuk menegakkan keadilan juga dan tidak lain daripada itu oke terima kasih Pak Is terima kasih Pak sudah hadir Bang Rendi Pak Rendi Pak Sauri juga sudah mengakhir tempat kita sambil ngobrol bisa memberikan referensi kepada siapapun yang menyesikkan tayangan kita ini karena hukum itu hadir di setiap klinik kehidupan ini bagian dari kursus klinik kehidupan juga terima kasih Pak ya selamat beraktivitas pemirsa upaya hukum terus dilakukan kemudian proses hukum juga sedang berlangsung yang dialami oleh Pak Hedi Gunawan tentunya harapan yang diminta adalah ditegakkan keadilan seadil-adilnya pemirsa terima kasih tetap bersama cekatan redaksi terus saksikan dataran redaksi bersama Jack Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh